Intro Bintang cantik Roro Fitriah harus berurusan dengan petugas kepolisian karena memesan narkoba kepada salah satu orang yang dekat dengannya. Menurut kasubdit satu polda Metro Jaya Jane Calvin Simanjutak beserta KB Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuono mengatakan bahwa Roro sudah dua kali mengkonsumsi narkoba namun baru kali ini meminta untuk dicarikan barang haram tersebut. Kasubdit juga mengatakan bahwa inisial WH yang menjadi fotografer Roro juga ada hubungannya dengan kasus ini. Namun walaupun WH mensuplai narkoba, dia bukanlah bandar narkoba. Roro sendiri sempat mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah untuk WH guna membayar jasa fotografi serta mencarikan narkoba. Seperti yang diketahui, Roro sendiri ditangkap di ruangnya di Pesio Regensi Ragunan, Jakarta Selatan. Roro ditangkap setelah petugas kepolisian terlebih dahulu menangkap tersangka WH. Dan dari tangan WH, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 2 gram. Dan dari pengakuan WH, barang haram tersebut merupakan pesanan dari Roro. Yang dipesan tanggal 13. Kemarin mendapatkan informasi dari masyarakat ya, beradaan adanya transaksi penjualan raku di ketinggian sabu. Kemudian informasi itu kita dalami, kita dalami kepalanya penyelidikan. Ternyata benar. Mari tanggal 14 Februari, di Jalan Laya Muruk ya, di samping ada selatu showroom di sana. Jadi kita menangkap seorang laki-laki ya, narkotik inisial WH ya, dan setelah kita lakukan pemindahan badan, ternyata yang bersambutan, kedapatan membawa narkotiknya jenis sabu. Ini ya. Dua ini, didapatkan dari, dari sumber rokok tadi, didapatkan. Jadi tersangka WH ini, kedapatan ada dua klip, narkotiknya jenis sabu. Kemudian, setelah dilakukan penangkapan, yang penting kita tanya, yang kita lakukan penyelidikan, dari mana barang itu? Ternyata barang itu dari, dari YK. Yang saya ingin sebagai DPO, YK itu. Dan pesan dari siapa? Yang pesannya itu. Ternyata dia mendapat pesanan, yang hidup dari RR. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.